Sebagai bahan diskusi nanti, kita... Para petani karet di Tabalong tahun 2019 ini akan mendapatkan bantuan pupuk. Hal tersebut disampaikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan saat mengunjungi Tabalong pada Jumat 16 Februari lalu. Bantuan pupuk akan diberikan bagi kelompok tani yang tergabung dalam unit pengolahan dan pemasaran BOKAR UPPB. Selain pupuk, bantuan yang disalurkan dirjen perkebunan tersebut juga berupa herbisida, fungisida, serta bahan pembeku karet. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, menjelaskan pengajuan bantuan dari provinsi ke kementerian ini untuk mengurangi permasalahan di kalangan petani karet. Salah satunya untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan petani untuk perawatan dengan hasil penjualan karet yang masih rendah. Alhamdulillah, beliau masuk kembali, yang diminta bahas oleh Pak Menteri adalah karet lagi. Jadi kekur, dan Alhamdulillah Bapak Ibu, semua yang kami usulkan ke dirjen perkebunan, semua terakumudir. Artinya, bahwa poin-poin yang kami usulkan, yang pertama Bapak Ibu, ini mohon maaf ya Pak sebelum ke pembiayaan, terkait intensifikasi, keluhan dari pekebun karet, bahwa selama ini program remajaan saja yang mendapat bantuan sapro di pupuk dan lain sebagainya. Kami usulkan adanya intensifikasi, terutama apresiasi buat petani karet yang sudah bergabung di UPPP. Tabalong menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang mendapatkan bantuan ini. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Tabalong dinilai aktif memperjuangkan kemajuan perkebunan karet. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.